Halo guys di video kali ini kita mau nge-review rare gear set lagi ya disini gue belum gua udah punya satu set here ini faroff ini dia untuk helmnya untuk helmnya bisa di evolusi ini jadi evoke terus untuk armoring nya sebelumnya gua baru dapet ya enaknya gua evoke untuk armornya gua udah dapet dari menggunakan ini di armornya untuk aksesorisnya jadi untuk setnya seperti ini ya nama setnya gear gear setnya parao sudah lebih cocok kalau nama gear setnya ini medusa ya bukan parao menurut gua sih ya tapi ya bisa kalian nanti kalian nulis dulu ya kalau gue nih udah lihat dari efek skillnya nanti itu lebih cukupnya medusa kasih tentara tapi jawabnya Oke untuk penampilannya seperti ini ini karakter perempuan dari depan seperti ini tampak dari belakang seperti ini dari samping seperti ini dari belakang seperti ini Nah itu untuk aksesorisnya ya jadi kayak ada patung ular dua gitu ya paling berhadapan helmnya dan ini baju Oke tanpa banyak perbahasa basi langsung aja kita review pertama dari aksesorisnya ya aksesorisnya dia attack snake jadi oke bisa nge-stun coba-coba bisa jadi gerak jauh mau bisa ya ya ngelomparin ular dan terus ngasih efek stun dan musuh yang terkena ular itu dia bakal jadi batu ngebar ya ngebar ya ngebar ke berbagai arah berapa arah kurang lebih delapan arah ya keren dan kalau dekat kalau kalian tetap musuh ya nanti satu doang tapi kalau agak jauh dia bakal ngebar tapi tetap kena dan dapet efek kayak kayak dikutuk gitu ya jadi batu efek kena stun pusing langsung armarnya keren apakah bisa ground hit kita coba ya bisa oke mantap bisa ground hit dan langsung bikin auto bangun ya pusing kena batu dan bisa dipakai pada saat loncat kalau terlalu jauh sih kayaknya nggak bakal auto aim ya tapi kalau deket atau baik kalau auto aim jangan ngebarinnya satu tapi kalau nggak auto aim kayak tadi bisa ngebar ke delapan arah ya oke keren dari demagenya kita lihat 73 terus balik dibantu kok dua kali ngasih dimagenya dua kali dan ngasih efek stun keren keren bisa area efeknya bisa area ya tapi bisa ngebar jadi ke delapan arah gitu ya terus bisa ground hit keren atau aksesorisnya keren selanjutnya untuk helm by the way disini helmnya udah gue evolusin ya jadi untuk helmnya keterangannya masih kurang jelas sih disini langsung aja kita coba ya hanya Pak kita gitu ini jaraknya deket ya untuk helmnya untuk jadi batu terus munculin ular-ular kecil masuk ngejar dan matok-matok aja gitu dimikinya kalau dibandingin yang aksesoris waktunya lebih gede yang aksesoris di mikir dibandingkan yang helmnya kalau yang helmnya ini karena udah gua evo jadi sebenarnya kalau belum evo ya dia cuman gini doang aja dibatuh gitu doang kalau belum evo kurang baguslah meninggi evo ini dan ini nggak bisa apa dipakai pada saat loncat nggak bisa juga cuman kalau biarnya bisa dipakai dari jarak jauh juga sini terus tiba-tiba muncul ular kecil banyak dan sungguh ngejar yang masuk matokin begitu apakah bisa ground hit kita coba Oke nggak bisa ground hit untuk sisinya apa menjadi batunya nggak bisa ground hit ya karena nggak bisa dipakai pada saat ular kecilnya bisa ground hit untuk ular kecil bisa ground hit matok-matoknya bagus karena bisa saya evo ya gini aku enggak kena jadi batunya tapi bisa munculin banyak ular kecil dan ngejar ya ular kecilnya itu ngejar apalagi kalau bisa kena jarak bener begini ya bagus juga selainnya untuk armor-armornya kayak gini kayak dimungkus mumi gitu gambarnya dan keterangannya juga belum jelas bisa langsung aja kita coba oke oke karena kayak munculin piramid gitu ya Nah kalau yang untuk armor mungkin lebih cocok kalau dibilang parahata mumi-mumi gitu ya semangat atau mungkin perpaduan mumi dan ular parahami kurangat lah kalau menurut gua pribadi ini untuk aksesori sama kalennya karena dia bisa rubah ular nge-rubah jadi batu kan identiknya medusa ya ya udahlah oke untuk armornya nggak bisa dipakai pada saat mantap udah bisa apakah bisa ground hit jawabannya bisa dan bikin berdiri oke armornya juga bisa berarti jadi yang bisa berarti itu aksesoris dan juga armor bisa combo juga sekayanya berarti kombo nya kayak gini ini pertama misalnya dari jarak jauh nih aksesoris nah kena kan kalian pertama dari pertama dari kita pakai skill aja ya nggak usah pakai basic attacknya dari aksesorisnya dulu terus di batu terus langsung orang lebih kayak gitu ya dari mulai dari aksesorisnya dulu dulu tadi mulai dari helm bisa jadi juga sih cuman enggak enggak jadi batunya nggak bakal kena jadi ini jadi mumi masuk helm aku nggak bisa sih kalau pas jadi mumi itu bahasa helmnya nggak bakal jadi batu sekolah yang skill aksesoris bisa jadi batu so dirinya sampai sini aja ya karena nggak ada yang tinggal nunggu heronya sih ini tiga-tiganya nggak bisa counter ya udah gua coba so thank you banget buat kalian udah nonton sampai akhir sorry kalau banyak kurang ya namanya juga gua banyak thank you banget jaga ke-sendbeat selalu siap dex video vai2 Sub indo by broth3rmax